Kita buktikan Islam itu terpengaruh dengan Logos Nih, kitab saya dari sejarah Tulalkaun, Ibtul Arabi Dari Sheikh Husan Nasser, Islam, dalam Cita dan Fakta Dan dalam Sheikh Nuruddin Araniri, kita buka disini Jeng, Muhammad lu itu ternyata ngonyontek dari konsep Logos, makan tuh Nih, Islam menganggap semua nabi sebagai suatu aspek dari Logos Nabi lu no Logos Nih, jeng, pilo mengatakan bahwa Logos merupakan makhluk yang pertama Nih, lebih lanjut umat Islam menisbatkan pada nabi Muhammad Apa yang dinisbatkan pada Yesus sebagai Logos Jeng, nyontek Muhammad, mau sama kayak Yesus Ya, ini nanti imbasnya ke Nur Muhammad Nah, silahkan nanti dijelaskan, jeng Inilah yang disebut dengan Platonis Nah, ini nandar gue ajarin lu nih sama Uni Ripa Kalau si Ripa nonton di room lu Nih, demi urj Ya, eksistensi yang tidak setara dengan Tuhan Bukan Tuhan Tetapi mengatur alam semesta Ini adalah demi urj Dan istilah ini ada di dalam Personalitas Muhammad Nih Ya, silahkan dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Salam sejahtera untuk kita sekalian Dan kita jumpa kembali di channel kesayangan kita David Saguna Saudara-saudara sekalian Pada episode kali ini Saya akan menghadirkan satu perdebatan Yang sangat edukatif Sangat sengit Siapa lagi kalau bukan Sang Murtadin Cerdas Joseph Albert Mikhail Versusu Sang Mualab Tukang Ngaur Siapa lagi kalau bukan Si Nandar Mereka akan berdebat terkait dengan Konsep ketuhanan Yang ada dalam agama Kristen Demikian pun konsep ketuhanan Yang dianud dalam agama Islam Dan Akhirnya kita akan melihat bagaimana Si Nandar ini menambah-nambah Kebohongan dengan mencoba memframing Banyak dalil dan juga banyak Redaksi ayat-ayat Bible Dalam memberikan argumentasi Argumentasi Itulah memang ciri khas dari seorang Nandar Tukang framing Dan Hanya mulut congor Ya Suka mengumbar kebohongan Hanya demi mendapatkan Koin Karena videonya sangat panjang Durasi video aslinya kurang lebih Dua jam Karena itu saya akan membagi Dalam dua segmen Dan saya berharap Anda mengikuti segmen yang kedua Di channel ini Sebelum kita lanjut Kita simak dulu Perdebatan selengkapnya Konsep ketuhanan Di dalam Islam Seirama Senada Sebagaimana Disampaikan oleh Allah SWT Di dalam Quran Surat Toha ayat ke-14 Sesungguhnya aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan hanya aku Pak Budeni Wa akimis sholah Maka dirikanlah sholat Lizikri Untuk mengingat aku Konsep ketuhanan di dalam Islam Sangat jelas Kulhuwa Allahu ahad Allahu somad Jelas Tuhannya satu Tidak seperti Tuhannya Joseph Tuhannya Joseph Firman menjelma Menjadi manusia Sedangkan Tidak pernah ada Yesus mengatakan Firman menjelma Menjadi manusia Tritunggal Tidak pernah Dianjarkan oleh Musa Kalau orang Kristen Menyembah roh kudus Musa Tidak pernah Kenal Dengan roh kudus Ya Kejadian satu Ayat dua Ternyata Ruah Elohim Itu adalah Perempuan Roh kudus Itu Perempuan Kalau menurut Kejadian satu Nomor dua Tapi roh kebenaran Yaitu Nabi Muhammad Itu laki-laki Dan lebih parahnya lagi Joseph ini Kalau dalam Katolik Saya banyak teman Protestan Mohon maaf Joseph ya Katolik itu Memperberhalakan Bunda Maria Kalau di dalam Gereja Protestan Tidak ada Doa Novena Kamu tahu Esensi dan hakikat Doa Novena itu Menyembah Kepada Bunda Maria Saya tunjukkan Datanya kepada Anda Perhatikan ini Joseph ya Novena Tiga salam Maria Bunda Maria Perawan yang Berkuasa Bagimu tidak ada Sesuatu yang Tidak mungkin Karena kuasa Yang dianugerahkan Oleh Tuhan Yang maha kuasa Kepadamu Dengan sangat Aku mohon Pertolonganmu Dalam kesulitanku ini Jangan hendaknya Engkau meninggalkan Aku Sebab aku yakin Engkau pasti dapat Menolong Meski dalam perkara Yang sulit Yang sudah tidak ada Harapan Engkau tetap menjadi Pengantara Bagi putramu Tuh Bahkan Bunda Maria ini Bisa menolong Disembah Oleh orang Katolik Makanya Orang Protestan Mengatakan Katolik Adalah Memberhalakan Bunda Maria Karena ada Goa Maria Di gerejanya Atau terpisah Seperti di Kuningan Jawa Barat Di Sigugur Ada doa Apa Goa Maria Di dalam Gereja Protestan Tidak ada Jadi konsep Ketuhanan Di dalam Kristen ini Tidak ada Sebuah konsensus Kalau kamu tanya Umat Islam Marrobuka Siapa Tuhanmu Allahurrabi Tuhanku itu adalah Allah Tapi Kristen Bagaimana Dan seperti apa Tuhannya Jangankan kamu Membahas Bunda Maria Sekarang saya tanya Dimana Di dalam Perjanjian Bukan perjanjian baru Dimana Di dalam Torah Seperberesit Semot Faikra Bamitbar Dewarim Ada firman Tuhan Yang mengatakan Payomer Elohim Anahnu Abah Pehaben Peruahakodes Eloheha Kamilah Bapak Anak dan Roh Kudus Adalah Tuhan Kalian Cari Sampai dunia Kiamat Tidak pernah Musa mengenal Roh Kudus Apalagi Dipertuhankan Tertulis di dalam Lima kitab Musa saja Roh Kudus Tidak ada Tunjukkan Kalau Musa Menyembah Roh Kudus Di dalam Torah Kalau ada Kenapa Kalian Menyembah Roh Kudus Roh Kudus Itu Jibril Itu yang Kedua Yang ketiga Bagaimana Kamu memahami Tentang konsep Tritunggal Dimana Dalil Tritunggal Di dalam Bibelmu Tolong Jelaskan Joseph Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kamu Jangan Terlalu Tegang Hadapi Saya Joseph Jangan Terlalu Tegang Hadapilah Kebenaran Firman Tuhan Joseph Jelaskan Konsep Ketuhananmu Dan Apa saja Yang saya Pertanyakan Tolong Kamu Ulas Tolong Kamu Jawab Terima Kasih Atas Kesediaanmu Berdiskusi Dengan Saya Mohon Maaf Apabila Ada Salah-salah Kata Joseph Adekku Evangelis Terkemuka Di Dunia Evangelis Silatan Nandar Aturkan Terima Kasih Wah Kalah Aku Kalah PK Teman-teman Muslim Mana Joseph Waktu Siap Jangan Tegang Josep Aku Gak Edek Biasa Coba Senyum Tegang Silahkan Aku Diam Kamu Masih Di Mute Itu Dibuka Mutenya Kamu Masih Mute Kita Berbicara Mengenai Teologi Konsep Teologi Tetapi Yang Dibahas Dari Tadi Mariologi Ini Evangelis Model Mana Ini Tapi Tadi Sebelum Saya Mau Bahasa Se Ini Ya Se Argumentasi Saya Nanti Dengan Substansi Dan Data Ngomong Roh Kudus Itu Jibril Di air Roh Kudus Itu Jibril Siapa Menyembah Roh Kudus Ternyata Roh Kudus Itu Bisa Jadi Belah Dua Nanda Tadi Di Awal Katanya Roh Kudus Itu Muhammad Laki Laki Di Akhir Bilang Jibril Wah Nanda Pengacara Mana Yang Bisa Lolos Kamu Tes Psikologi Bisa Ada Dua Kepribadian Berbeda Disini Tadi Menjelaskan Roh Kudus Itu Muhammad Tiba Tiba Roh Kudus Jibril Urusan Kamu Ya Oke Sebelum Saya Menjelaskan Tentang Maria Tadi Saya Di Akhir Mendengar Oke Kita Buka Disini Datanya Saya Flip Kamera Dulu Kita Flip Kamera Dulu Ya Teman Teman Jadi Mulai Dari Sekarang Saya Tidak Pakai On Cam Dulu Karena Agak Ribet Laptop Saya Oke Disini Website Seferia Ini Seferia Oke Ini Website Seferia Ini Targum Yonatan Detronomy Wah Nanda Pasti Tau Detronomy Ini Dikatan Disini For What People So Great To Home Of The Word Of The Lord Bisa Inggris S2 Kan Harusnya Bisa Pesah Inggris Loh Nih The Word Of The Lord Nih Diakui Disini Oleh Orang Orang Yahudi Ini Seferia Loh Kesukaannya Orang Islam Kesukaannya Uniriva Nih Word Of The Lord Seated Upon His Throne Firman Allah Firman Dari Tuhan Duduk Di Atas Tahtanya Yang Maha Tinggi Cedar Ya Oke Saya Karena Sebentar Sebentar Waktunya Ini Nandar Ini Banyak Sekali Yang Ini Kita Buka Ini Dokter Menyamin Desomer Dia Adalah Guru Para Rabi Rabi Yahudi Nah Disini Di Bab Kedelapan Sorry Menit Kedelapan Ini Nanti Dia Membahas Tentang Tritunggalnya Kekristenan Disini Dikatakan Bahwa Orang Yahudi Tidak Berhak Untuk Menolak Apa Yang Disebut Dengan Konsep Trinitas Ya Ini Bisa Ditonton Ya Tuh God As unity In plurality Continuity With Christianity Silahkan Ditonton Saya Kasih Data Ini Kemudian Tadi Pertanyaannya Ini Banyak Sekali Pertanyaannya Oke Kamu Membentur Benturkan Protestan Lagi Dan Lagi Sorry Nandar Kita Punya Yang Namanya Itu Adalah Ekumenisme Kamu Gak Tau Apa Apa Ya Oke Saya Buktikan Sama Kamu Ini Dia Christian Unity Ini Ini Yang Tidak Dimiliki Oleh Islam Kalian Terpecah Menjadi Salafi Nabi Kalian Mengatakan Kalian Terpecah Menjadi 73 Golongan Dan Hanya Masa Satu Golongan Yang Masuk Surga Kasih Tau Saya Satu Golongan Yang Masuk Surga Dan Kasih Tau Saya Konsep Tauhid Kamu Gak Jelas Kamu Konsep Tauhid Yang Kamu Jelaskan Itu Konsep Tauhid Tauhid Salafi Ibn Taimih Atau 20 Sifat Oleh Abu Hasan Al-Asari Yang Benar Konsep Tauhid Kok Cuman Inani An Allah Lihat Disini Ini Ekumenical Relation Bahkan Disini Gereja Gereja Protestan Bergabung Dengan Oke Kita Buktikan Lagi Kurang Oke Kita Buktikan Lagi Ya Kita Buktikan Lagi Bahwa Bahkan Gereja Lutheran Sendiri Bahkan Martin Luther Sendiri Nander Kamu Kan Tau Apa Alasan Kenapa Martin Luther Memisahkan Diri Nih Lihat Di Layar Saya Ini Adalah Ini Adalah Cyklopedia Ini Websitenya Orang Lutheran Nih Teaching About Mary Mother Of Jesus Ini Perkataan Dari Siapa Perkataan Dari Luther Martin Luther Nanti Kita Lihat Disini Ini The Book Of Concord Book Of Concord Ini Adalah Bukunya Martin Luther Yang Menganggap Maria Terberkati Perawan Tersuci Dan Tetap Perawan Dan Is Most Worthy Of The Most Ample Honours Evangelist Model Apa Ini Gak Tau Martin Luther Ini Ini Karena Waktunya Singkat Jadi Saya Tidak Bisa Menjawab Padahal Saya Sudah Menyiapkan Data Sebanyak Ini Saya Mau Memberikan Pertanyaan Satu Saja Kalau Anda Bilang Kami Penyembah Maria Anda Bisa Menjelaskan Kenapa Anda Menyembah Kuburan Silahkan Dijelaskan Kenapa Anda Menyembah Kuburan Waktu Saya Sudah Habis Ayo Gest Tep Tep Lair Gest Jangan Sekala Sama Kaum Kafir Gimana Sini Teman Temannya Oke Sef Mana Mukamu Seb Jangan Sembun Ribet Nanti Kalau Saya Harus Muter Muter Balik Kamera Kenapa Kamu Saya Kamu Mau Diskusi Dengan Saya Mau Melihat Data Saya Atau Melihat Muka Saya Kamu Laki Normal Eh Kamu Kota Terobsesi Dengan Muka Saya Enggak Bosa Ada Alasan Bosa Adalah Oke Nangis Kamu Dengan Muka Saya Udah Jangan Nangis Kamu Mau Nangis Makanya Di Klos Oke Dengar Saya Udah Ini Waktu Saya Dipulai Jangan Nangis Joseph Gentle Gitu Dong Kalau Buka Kamera Belakang Konsekuensi Saya Juga sama Seb Dimute Joseph Saya Tidak Mempertanyakan Apa yang Kamu Jawab Yang Saya Tanyakan Adalah Dimana Musa Menyembah Roh Kudus Satu Kamu Cari Sampai Dunia Ini Kiamat Di Dalam Torah Tidak Pernah Musa Menyebut Roh Kudus Di Dalam Tidak Ada Roh Kudus Kamu Cari Itu Yang Pertama Kamu Kenapa Mau Nangis Ya Justru Di Dalam Di Dalam Ajaran Musa Kamu Baca Ini Ya Di Dalam Sefer Semat Ferek Estrim Mis Fars Tayim Coba Kenapa Kamu Takut Banget Sama Saya Ini Joseph Perhatikan Ya Ini Saya Ajari Kamu Caranya Berdebat Joseph Perhatikan Ini Ya Keluaran 20 Nomor 2 Ya Jelas Tuhan Itu Adalah Sa Tapi Bukan Ini Yang Saya Permasalahkan Nih Joseph Jangan Membuat Bagimu Patung Yang Menyerupai Apapun Yang Ada Di Langit Yang Di Atas Atau Yang Ada Di Bumi Di Bawah Atau Yang Ada Di Bawah Bumi Gereja Katolik Justru Membuat Patung Patung Maria Patung Yesus Patung Siapa Lagi Itu Patung Patung Paulus Dan Lagi Sebagainya Padahal Di Dalam Bahasa Ibrani Sendiri Lota Aseh Leha Pesel Jangan Membuat Bagimu Patung Kenapa Kamu Membuat Patung Wehal Temunah Aser Basamayim Jangan Membuat Bagimu Patung Yang Menyerupai Apapun Ya Di Langit Kemudian Mima Al Fa Aser Ba Ares Mita Hat Fa Aser Ba Mayim Mita Hat La Ares Jangan Membuat Bagimu Patung Yang Menyerupai Apapun Yang Ada Di Langit Dan Di Atas Atau Yang Ada Di Bumi Di Bawah Atau Yang Ada Di Di Dalam Air Di Bum Bumi Nah Kamu Kenapa Kok Close Skem Mau Nangis Kamu Ya Gak Apalah Nah Ya Tampilkan Wajahmu Joseph Biar Orang Tidak Berpikir Kamu Menangis Nih Saya Akan Tunjukkan Kepada Anda Bagaimana Umat Katolik Itu Benyembah Patung Nih Joseph Ini Tuh Kamu Tadi Menunjukkan Video Menunjukkan Video Orang Nyiu Makam Di Dalam Agamamu Saja Menyiui Patung Padahal Patung Dilarang Di Dalam Torah Kemudian Orang Orang Katolik Menyembah Bunda Maria Di Dalam Doa No Pena Di Dalam Doa Rosario Nih Joseph Jangan Nangis Kau Kita Lihat Bunda Maria Perawan Yang Berkuasa Di Dalam Protestan Tidak Ada Yang Bila Bunda Maria Ini Berkuasa Bagimu Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin Sesuatu Yang Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Itu Hanya Allah Berarti Katolik Menyembah Bunda Maria Karena Kuasa Yang Dianugrah Kan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Kepadamu Dengan Sangat Aku Mohon Pertolongan Mu Kalau Di Dalam Islam Eh Alhamdulillah Herobil Alamin Rahman Rahim Maliki Yaudin Iyakana Budu Waiyakana Seta'in Oke Jangan Jangan Gemetar Joseph Lihat Wajah Saya Yang Ganteng Rupawan Ini Joseph Jangan Luluh Kamu Jangan Pucat Jangan Panik Saya Di dalam Yohanes 14 Ayat ke-16 Di dalam Yohanes 16 13 Itu bukan Roh Kudus Tapi Nabi Muhammad Saya tidak mengatakan Bahwa Roh Kudus Adalah Nabi Muhammad Yang saya Katakan Roh Kebenaran Di dalam Yohanes 16 13 Adalah Nabi Muhammad Yohanes 14 Ayat 16 Adalah Nabi Muhammad Pertanyaan Saya Dimana Musa Menyembah Roh Kudus Dimana Di dalam Torah Ada Pirman Tuhan Yang berbunyi Payomer Elohim Anahnu Abah PHBN Perwah Kodas Eloheha Berfirmanlah Tuhan Kamilah Bapak Anak Dan Roh Kudus Tuhan Kamu Dimana Itu Pertanyaan Saya yang pertama Yang kedua Dimana Yesus Menyatakan Bahwa Dia Pirman Yang telah Menjadi Bandusia Yang ketiga Dimana Dalil Tritunggal Kalau Kamu Bertanya Kepada Saya Marobuka Siapa Tuhanmu Allah Kalau Katolik Bapak Anak Roh Kudus Patung Bunda Maria Ya Kalau dalam Islam Innal Hamdalillah Segala puji Hanya bagi Allah Dalam doa Rosario Segala puji Bagi Bunda Maria Bunda Sorgawi Bunda Allah Cedera Kamu Tobat Josef Kasian Aku Lihat Kamu Mohon Laaf Ya Inilah Diskusi Caranya Begini Sef Jangan Panik Ya Senyum Nah Jangan Panik Banget Agak Tega Aku Aduh Josef Senyum Oke Sef Ya Karena Saya Laki-laki Normal Jadi Saya Tidak Bersikap Seperti Anda Bersikap Saya Juga Normal Keles Panjang Gendek Gantian Dengan Saya Berbicara Silahkan Anda Diam Timernya Dinyalakan Oke Begini Cara Diskusi Tidak Usah Banyak Basa Basi Tidak Usah Banyak Framing Liar Lebih Baik Kita Fokus Pada Data Oke Nandar Tadi Bilang Dimana Perkataan Musa Dimana Dalam Kitab Torah Detronomi Itu Apa Nandar Ini Ulangan Perjanjian Lama Bukan Ulangan Itu Pekok Kok Saya Dari Tadi Aneh Aneh Saya Dengar Detronomi Itu Apa Nggak Ada Musa Bilang Detronomi Ini Dari Mana Coba Ulangan Ini Dari Mana Sorry Saya Keluar Kata Kata Pekok Itu Kenapa Masa Nggak Tau Detronomi Nggak Tau Detronomi Dan Disini Juga Dikatakan Ini Tadi Sudah Jelas Disini Dikatakan Jembah Ini Firman Tuhan Ini Tih Masa Saya Harus Ulang Ulang Dan Anda Juga Belum Menjawab Pertanyaan Saya Konsep Tauhid Mana Yang Kamu Maksud Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah Atau Konsep Tauhid Abu Hasan A' Sari Atau Mau Yang Paling Parah Kita Buktikan Ya Anda Dari Tadi Bilang Penyembah Manusia Penyembah Manusia Juder Juder Tinovena Bunda Maria Teman-teman Protestan Banyak Yang Datang Ke Goa Maria Dan Tidak Menjadi Persoalan Kenapa Karena Kita Buka Dalam Alkitab Yohana 11 25 Yesus Mengatakan Akulah Kebangkitan Dan Hidup Maka Orang-orang Kudus Yang Percaya Kepada Tuhan Isus Termasuk Bunda Maria Dan Santo Yosef Itu Yang Masuk Dalam Communion Of Sains Persebutuhan Para Kudus Kita Buka Bagaimana Dalam Islam Mereka Juga Menyembah Manusia Kita Buka Tawasul Kepada Orang Saleh Lihat Ini Kalau Saya Tidak Cuma Narasi Narasi Saya Tampilkan Data Di Tawasul Dengan Orang Saleh Yang Masih Hidup Eh Nyontek Lu Islam Sadar Diri Deng Nyontek Nunjuk Nunjuk Lagi Nih Kita Sampaikan Disini Bagaimana Tawasul Ini Sarana Mengambil Agar Doa Dapat Diterima Dan Dikabulkan Kita Orang Katolik Orang Ortodoks Juga Nandar Orang Luteran Orang Anglikan Kita Percaya Orang Orang Kudus Itu Bisa Menyampaikan Doa Kita Kepada Yesus Kristus Nah Di dalam Islam Sendiri Disini Dikatakan Apa Nih Ada Lima Jenis Tawasul Perhatikan Tawasul Dengan Amal Saleh Tawasul Dengan Orang Saleh Yang Hidup Tawasul Dengan Orang Yang Telah Meninggal Buset Sama Mayat Pantesan Aja Tadi Nih Cium Cium Kuburan Tawasul Dengan Yang Belum Wujud Waduh Apaan Nih Jir Nih Belum Wujud Dan Tawasul Dengan Benda Mati Wah Hajar Aswad Nih Inilah Inilah Dalam Islam Kesesatannya Manta Sya Bahab Komen Fahwa Min Hum Kamu Ngikutin Jaranya Orang Katolik Yang Lagi Kamu Serang Sekarang Kamu Juga Berminta Tawasul Wasilah Bedanya Kami Nggak Nyung Nyung Kuburan Yang Kamu Tadi Sebutkan Tadi Tampilkan Tadi Kamu Sudah Bawa Itu Dihadapan Pada Saat Saya Dan Kamu Diskusi Di ruangan Kak Ica Nenggolan Kamu Bilang Itu Penciuman Patung Itu Sebagai Sakramen Ketawa Nggak Tuh Penciuman Patung Sakramen Gak Tau Gereja Katolik Sakramen Ada Berapa Maria Dikatakan Sebagai Santo Sejak Kapan Maria Itu Santo Maria Evangelis Model Apa Kamu Nah Saya Tampilkan Juga Izin Ya Data Saya Nih Saya Sudah Rangkum Ini Semalaman Anda Buat Diskusi Saya Sama Dengan Kamu Kemarin Ada Yang Bahas Tentang Logos Kita Buktikan Islam Terpengaruh Dengan Logos Kitab Saya Dari Sejarah Ibtul Arabi Dari Sheikh Husan Neser Islam Dalam Cita Dan Fakta Dan Dalam Sheikh Nuruddin Araniri Kita Buka Disini Muhammad Lu Itu Ternyata Ngontek Dari Konsep Logos Makan Nih Islam Menganggap Semua Nabi Sebagai Suatu Aspek Dari Jeng Pilo Mengatakan Bahwa Logos Merupakan Makhluk yang Pertama Nih Lebih lanjut Umat Islam Menisbatkan Pada Nabi Muhammad Apa Yang Dianisbatkan Pada Yesus Sebagai Logos Jeng Nyontek Muhammad Mau sama Kayak Yesus Ini Nanti Imbasnya Ke Nur Muhammad Silahkan Nanti Dijelaskan Jeng Inilah Yang Disebut Dengan Platonis Nah Ini Nandar Gue Ajarin Loh Nih Sama Bukan Tuhan Tetapi Mengatur Alam Semesta Ini Adalah Demi Urj Dan Istilah Ini Ada Di Dalam Personalitas Muhammad Nih Silahkan Dijau Ayo Mana Kamu Jangan Panik Kamu Joseph Mana Mukamu Jangan Nangis Kamu Mau Fokus Dengan Muka Saya Atau Melihat Data Kenapa Takut Kamu Mau Nangis Kamu Tidak Ribet Oke Terima Waktu Saya Oke Diam Kamu Nah Si Joseph Gak Berani Dan Gak Sanggup Menjawab Saya Saya Sudah Katakan Tidak Ada Kristen Di Muka Bumi Yang Sanggup Mengalahkan Saya Debar Yang Saya Tanya Dimana Di Dalam Torah Musa Menyembah Roh Kudus Roh Kudus Itu Makhluk Yang Kamu Tanya Malah Diotorome Diotorome Dimana Di Dalam Diotorome Tertulis Roh Kudus Coba Nanti Kamu Tunjukkan Dimana Di Dalam Kitab Ulangan Terdapat Tertulis Roh Kudus Kamu Yang Kamu Buka Itu Targum Yonatan Itu Bukan Roh Kudus Dudul Kemudian Yang Menjiplak Kata Logos Itu Kalian Katolik Dan Protestan Saya Tunjukkan Di Dalam New American Bible Perhatikan Ini Joseph Ini Adalah Kitab Katolik The New Catholic Translation Ini American Bible Kita Lihat Nah Di Dalam Perhatikan Ini Yohanes 1 Ya Teman Teman Ya Yohanes Pasal 1 Ayat Ke 1 Nih Yohanes Pasal 1 Ayat Ke 1 Ternyata Dia Ini Yohanes 1 Sampai 18 Coba Perhatikan Di Sini Yohanes 1 Dari 1 Sampai 18 Itu Bukan Pirman Tuhan Tetapi Jiplakan Lepas Yang Mengutip Himne Christian Yaitu Himne Platonis It was Probably An early Christian Himne Yang Menjiplakan Katalogos Itu Kalian Kok Malah Melempar Semuanya Tangan Kamu Jangan Nangis Joseph Kemudian Yang Menyembah Patung Itu Kalian Katolik Makanya Protestan Sendiri Menuduh Kalian Ini Penyembah Patung Nah Ini Coba Kamu Lihat Ini Patung Kok Disembah Tuh Tuh Coba Perhatikan Tuh Jelas Patung Disembah Yang Namanya Tawasul Itu Pengantara Ya Benar Tadi Berantara Dengan Amal Soleh Misalnya Ya Allah Tadi Saya Debat Sama Si Joseph Si Joseph Menangis Pucat Kalau Amalan Saya Ini Amalan Soleh Ya Allah Kabulkan Ya Allah Berikan Mobil Albat Kepada Saya Itu Tawasul Namanya Kemudian Ada Orang Soleh Bang Eh Pak Ustad Saya Besok Mau Ujian Tolong Doakan Saya Itu Namanya Tawasul Bukan Meminta Sementara Doa Nopena Itu Meminta Kepada Bunda Maria Coba Perhatikan Ini Ini Doa Nopena Katolik Bunda Maria Perawan Yang Berkuasa Yang Berkuasa Di dalam Islam Yang Mengatur Alam Semesta Itu Hanya Allah Di dalam Katolik Perawan Maria Bagimu Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin Itu Hanya Bagi Allah Katolik Ada Santa Maria Disebut Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Karena Kuasa Yang Dianugerahkan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Kepadamu Kemudian Apa Dengan Sangat Aku Mohon Pertolongan Muta Minta Tolong Kepada Bunda Maria Kamu Jangan Menutupi Diri Dari Kebenaran Bahwa Katolik Menyembah Patung Di dalam Keluaran 20 Ayat Kedua Disitu Dikatakan Jangan Membuat Patung Bagimu Kenapa Katolik Buat Patung Ayo Di dalam Doa Rosario Katolik Mengenal Bulan Rosario Bulan Oktober Bulan Santa Maria Bulan Mei Kenapa Kamu Menyembah Bunda Maria Jangan Tertawa Lihat Mukamu Kalau Saya Mukanya Cerah Mukanya Sepede Lihat Mukamu Pucat Gemetar Lihat Muka Saya Yang Saya Tanya Sekarang Dimana Musa Menyembah Roh Kudus Ayat Berapa Kitab Apa Lima Kitab Musa Yang Menyebutkan Roh Kudus Dimana Kalau Roh Kudus Adalah Tuhan Di dalam Perjanjian Baru Harusnya Dia juga Tuhan Di dalam Torah Tunjukkan Torah Mana Kalau Kamu Perlu Dibacakan Bahasa Ibraninya Ruah Hakode Saya Bacakan Dimana Konsep Tritunggal Kamu Dimana Di dalam Perjanjian Baru Tidak Kamu Jawab Kamu Malah Ngalor Ngidul Ke Apa Namanya Nur Muhammad Ke Begini Ke Begono Itu Bukan Yang Saya Pertanyakan Banyak Kristen Yang Saya Sadarkan Banyak Kristen Yang Saya Mu'alapkan Lah Kamu Kamu Malah Polong Lihat Mukamu Tuh Tatap Wajah Saya Tidak Sanggup Kamu Coba Tatap Wajah Saya Tuh Lihat Ngenes Lihat Mukamu Oke Tolong Jelaskan Apa Yang Saya Tanyakan Jangan Ngalor Ngidul Kemana Mana Dimana Musa Menyembah Roh Kudus Dimana Di dalam Torah Kamilah Bapak Anak Dan Roh Kudus Tuhan Kamu Dimana Dalil Tritunggal Di dalam Perjanjian Baru Yaitu Empat Kitab Injil Saja Dimana Ayo Pond Jeder Joseph Nangis Sabar Seb Waktu Joseph Waktu Timer Timer Di Pencet Jangan Panik Seb Nah Tunjukkan Ya Roh Kudus Di dalam Torah Dimana Ayatnya Oke Kita Tunjukkan Sama Nandar Aduh Ya inilah Karena Ketak Batasan Waktu Dan Nandar Juga Banyak Banyak Dikasih Pertanyaan Sama Si Nandar Tapi Giliran Saya Tanya Oh Joseph Jangan Kemana Mana Tadi Lihat Bagaimana Komparasi Antara Himne Tadi Nandar Tadi Disitu Jelas Lu Bisa Bahasa Inggris Nandar Disitu Tertulis Christian Him Disitu Christian Him Nih Kalau Nggak Bisa Bahasa Inggris Terjemahan Bahasa Indonesia Nih Gue Terjemah Di Dalam Bahasa Indonesia Ya Gue Mau Tanya Sama Lu Himno Platonis Yang Kamu Tahu Himno Platonis Timius Oleh Plato Dari Mana Bobo Neoplatonis Saya Buka Siapa Sebenernya Yang Terpengaruh Bahasa Inggris Christian Him Kok Dibilang Platonis Disitu Christian Him Nanti Terjawab Kenapa Disitu Christian Him Lihat Disini Nih Bisa Baca Bahasa Inggris Kan Kalau Ini Kan Aduh Lihat Ini Disini Dikatakan Dengan Jelas Ternyata Islam Terpengaruh Neoplatonis Disini Ulamanya Al-Kindi The Father Of Islamic Philosophy No Makan No Islamic Juga Termasuk Filsafat Termasuk Ada Dari Buah Dari Emanisionis Yang Kompleks Hierarkinya Yang Dikembangkan Oleh Al-Farabi Dan Juga Ibtosina Terpengaruh Ini Platonis Baru Platonis Baca Neoplatonism Islamic Philosophy Datanya Jelas Apa Yang Lu Tunjukin Christian Him Lu Sambung Sama Neoplatonis Nggak Ada Tertubut Disitu Ada Disini Disini Dikatakan Apa Disini Dikatakan Apa Their Views Pandangan Mereka Kemudian Dosis Ya Oleh Siapa Diakini Oleh Ibnu Arabi Ini Tadi Ibnu Arabi Nih Ibnu Arabi Nih Nih Ibnu Arabi Nyambung Nggak Data Gue Tuh Hah Ini Neoplatonis Gue Sebutin Sama Lu Nah Kemudian Berkaitan Tentang Menyembah Patung Lu Baca Dong Satu Raja Raja Nih Dalam Perjanjian Lama Allah Memerintahkan Untuk Membuat Patung Apa Ini Ada Bingkai Singa Lembuk Rup Tapi Yang Nandar Nggak Ngerti Ngerti Dari Kita Diskusi Berkali Ada Atau Tidak Patung Itu Tidak Menjadi Masalah Sebab Patung Hanya Sebagai Sarana Sudah Ditegaskan Dalam Konsili Konsili Apa Itu Nandar Harus Tau Konsili Efesus Wah Evangelisapan Kagak Tau Apapan Ayat Alkitab Cuman Itu Keluaran 23 Sampai 4 Ya Baik Itu Konsili Kamu Juga Nggak Jawab Pertanyaan Saya Di Awal Mana Islam Yang Masuk Surga Dari 73 Golongan Jawab Itu Jangan Nuntut Gue Mau Jawab Dari Tadi Enak Aja Lo Lo Aja Kemana Mana Rosario Dibilang Bulan Maria Saya Sudah Kasih Tau Tadi Rosario Sendiri Dipakai Oleh Orang Protestan Saya Pakai Sama Kamu Kamu Tung Tau Apa Beruntung Saya Sudah Mempersiapkan Data Rosario Kita Buka Datanya Datanya Rosario Sendiri Rosario Sendiri Dalam Pandangan Teolog Protestan Stefan Tobler Reform Evangelical Baru Evangelist Lihat Di layar Datanya Biar Tidak Sia Rosario Itu Adalah Kontemplasi Misteri Tuhan Nih Tuh Protestan View Jadi Mereka Juga Ada Rosario Buktinya Mana Lagi Nih Buktinya Nih Nih Why I A protestan Pray The Hail Mary Berdoa Kepada Bunda Maria Berdoa Melalui Perantaran Bunda Maria Dan Menggunakan Rosario Cie Mau Ngadu Domba Tapi Nggak Berhasil Cie Lagi Kurang Nih Ya Banyak Data Saya Sudah Saya Persiapkan Nih Ya How to pray Rosario For Protestan Kita baca Disini Orang-orang Protestan Ini Semuanya Memberikan Kesaksian Disini Komentar Komentarnya Ya Baca Ini Mereka Semua Berdoa Rosario Nah Sekarang Kamu Bilang Sama Saya Nggak Ada Hubungannya Joseph Dalil Seperti Ini Tawasul Pembohong Nih Saya Tampilkan Lagi Di Layar Ya Kamu Itu Meminta Sama Kuburan Kok Nih Minta Duit Sama Kuburan Gua Baru Tau Kuburan Bisa Nggak Ngasilin Duit Dar Gila Minta Pulus Kurang Ini Lagi Dinar Nih Lagi Dinar Nih Banyak Darni Belum Yang Ini Waduh Ngerangkak Sama Siapa Ngerangkak Sama Kuburan Silahkan Oke Oke Joseph Balikan Mukamu Mau Nangis Kau Kalah Kau Ayo Lihat Mukamu Lain Ditanya Lain Dijawab Saya kira Berbobot Kamu Inikah Yang Dibagakan Kristen Baik Ya Umat Islam Itu Pasti Masuk Sorga Kulu Umati Yad Hulun Al Jannah Ya Di dalam Sebuah Hadis Yang Sohi Kulu Umati Yad Hulun Al Jannah Ilaman Aba Kecuali Orang Yang Gak Mau Mah Ya Rasulullah Kata Rasulullah Waman Ato'ani Dahol Jannah Waman Asoni Fakod Aba Itu jelas Dalilnya Kemudian Rasulullah Menyatakan Ya Tarot Tupikum Amro Ini Lang Tadilu Tama Saktum Bihima Kitab Allah Wassun Nati Rasulullah Jelas Semua Pertanyaanmu Itu Saya Jawab Pertanyaan Saya Enggak Kamu Jawab Saya Benar Ini Kamu Terjebak Dengan Ucapan Saya Joseph Ternyata Yohanes Pasal Satu Yang Menjadi Dasar Dalil Bahwa Yesus Adalah Firman Yang Hidup Adalah Ayat Palsu Yang Mengutip Mengacu Kepada Himne Kristen Terima Kasih Kamu Sudah Jujur Dan Ini Memang Kitab Katolik Ini Kitab Katolik Ternyata Yohanes Satu Sampai Delapan Belas Itu Kemungkinan Besarnya Adalah Mengutip Himne Platonis Nah Ini Jawas Probably An early Christian Himne Jeder Kamu Oke Kembali Kenapa Ini Waktu Saya Berbicara Kenapa Kamu Ngomong Sabar Kamu Aja Tadi Ngomong Aku Gak Ini Gak Gak Ngerocoki Jangan Nangis Ini Saya Ajari Kamu Ya Kalau Kristen Eh Kalau Kristen Protestan Gak Ada Saya Tidak Berbicara Pengertian Rosario Yang Saya Katakan Orang Katolik Menyembah Bunda Maria Santa Maria Santa Maria Itu Bulannya Adalah Bulan Mei Kalau Bulan Rosario Adalah Bulan Oktober Itu Tadi Yang Saya Sampaikan Mereka Di dalam Katolik Ada Gua Maria Bersujud Kepada Patung Anda Menutup Diri Dari Itu Tetapi Itu Adalah Kesalah Satu Kesesatan Dari Katolik Yang Saya Tanya Adalah Dimana Di Dalam Torah Dengarkan Baik-baik Joseph Kenapa Kamu Tidak Munculkan Mukamu Karena Mukamu Itu Pucat Ya Pasih Pucat Pasih Kamu Tidak Ada Debater Kristen Yang Sanggup Mengalahkan Saya Saya Ajar Caranya Berdebat Tidak Pernah Ada Di Dalam Torah Musa Menyembah Roh Kudus Tunjukkan Ayat Berapa Kitab Apa Ayat Berapa Di Dalam Menyembah Roh Kudus Kamu Cari Tertulis Ruah Hak Kodes Saja Di Dalam Torah Tidak Ada Musa Tidak Mengenal Roh Kudus Musa Tidak Menyembah Roh Kudus Menurut Kitab Kenapa Kalian Menyembah Roh Kudus Kenapa Kalian Menyembah Bunda Maria Jangankan Menurut Saya Menurut Protestan Saja Mantan Mantan Saya Itu Semuanya Protestan Katolik Jadi Saya Tahu Maria Kok Santa Maria Disembah Ini Buktinya Kalau Kamu Video Itu Oknum Ini Doa Nopena Yang Dibaca Oleh Orang Katolik Perawan Yang Berkuasa Bagimu Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin Jelas Ini Nopena Tiga Salam Maria Katanya Kamu Katolik Oke Gak Bakal Orang Kristen Sanggup Menjawab Pertanyaan Saya Dimana Tertulis Di Dalam Torah Anah Nuh Kamilah Aba Bapak PH Ben Anak Per Waha Kodes Elo He Hak Kamilah Bapak Anak Dan Rok Kudus Tuhan Kamu Dimana Kalau Tidak Ada Kenapa Kamu Melakukan Apa Yang Tidak Dilakukan Musa Menyembah Rok Kudus Menyembah Santa Maria Kemudian Dimana Dalil Tritunggal Di Dalam Perjanjian Baru Coba Kamu Saya Kasih Tahu Dalilnya 1 Yohanes 5 Ayat 7 Itulah Dalil Tritunggal Kamu Katolik Ditanya Tritunggal Saja Tidak Paham Makanya Boleh Kiranya Joseph Suatu Saat Anda Dijamah Tuhan Ditangkap Dipilah Dipilih Dan Dipulihkan Menjadi Pribadi Yang Kelahir Baru Dalam Kebenaran Iman Dan Islam Jadi Kalau Kamu Mau Masuk Surga Ikutlah Islam Yesus Saja Menjamin Kalian Masuk Neraka Lihat Ini Ya Maka Aku Berkata Kepadamu Jika Hidup Keagamaan Tidak Lebih Benar Daripada Hidup Keagamaan Ahli Alatorat Dan Orang Parisi Sesungguhnya Kamu Tidak Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Agama Yang Lebih Benar Dari Agama Yahudi Adalah Agama Islam Lukas 6 Ayat 40 Ya Nih Saya Tunjuk Kepada Kamu Waduh Waktunya Masih Ada Nih Coba Perhatikan Nih Ya Dalam Bahasa Ibraninya Kamu Bisa Ibrani Nggak Talmid Ainenu Gadol Minham Oreh Abal Kalmi Sehuslam Jadi Yang Masuk Surga Itu Orang Islam Jeder Kamu Takut Menunjukkan Wajah Karena Wajah Mudah Monaris Hadapi Evangelis Terganteng Di Buka Bumi Jeder Kamu Bukan Menangis Aduh Gateng 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 Ini Ini Saya Debat Bukan Sama Akademisi Sama Orang Nggak Jelas Saya Akademisi Bro Tuh Nggak Mungkin Punya Ini Kalau Akademisi Berbicara Secara Faktual Bukan Framing Atau Yang 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 Bagian Oke Jangan Kejang Kejang Ya Jangan Bahas Pribadi Silahkan Oke Ya Saya Tadi Sudah Bilang Dari Awal Saya Sudah Izin Kenapa Saya Ini Tidak Menampilkan Layar Kalau Misal Sudah Lagi Karena Ribet Bulat Balik Kameranya Ya Saya Pakai Ipad Soalnya Kegedean Ya Lihat Disini Tadi Sudah Dibuka Dalam Jowish Ini Ya Ini Sudah Ada Mengenai Spirit Of The Lord Kamu Nggak Memperhatikan Makanya Kalau Lagi Orang Ngejelasin Nih Lagi Orang Ngejelasin Dicatat Dilihatin Nih Samson Ini Dia Dikunjungi Oleh Holy Spirit Roh Kudus Nih Ya Kurang Nih Kejadian 41 E38 Can We Find Such One As This A Man In Whom The Spirit Of God Is Daniel 4 E8 Daniel 4 E9 Daniel 4 E18 Ini Tadi Saya Bawa Cuman Kamu Tidak Memperhatikan Oke Lalu Kamu Bila Oh Tawasul Kami Oh Tawasul Kamu Bila Katanya Orang Islam Semuanya Masuk Surga Yang Memegang Pada Sunnah Dan Al-Quran Pret Nih Lu Aja Cakar Cakaran Sama Salafi Sama Sunni Lu Kan Salafi Salafi Berkedok Sunni Lu Gue Tau Gue Udah Bisa Baca Dalam Lu Lu Yang Nanti Dibilang Sama Salah Satu Kiai Itu Orang Wahabi Ya Kalau Kamu Bukan Ripa Itu Salafi Dia Nggak Mendukung Adanya Nur Nabi Ini Yang Kamu Nggak Berani Bahas Nur Nur Nabi Ini Ada Di Dalam Akidah Kalian Nih Sebagai Konsep Tauhid Ternyata Tidak Diterima Oleh Orang Islam Seluruhnya Nih Ya Tidak Diterima Oleh Orang Islam Seluruhnya Kenapa Nih Dibaca Saja Disini Jelas Nih Ada Propaganda Bahwa Lawan-lawan Ibn Taimiyah Dan Para Pengikutnya Belumlah Mengimani Allah Ya Tuh Kalau Kamu Nggak Mengikuti Ibn Taimiyah Kamu Belum Mengimani Tapi Nandar Kan Kalau Data Kamu Cuman Kayak Gitu Doang Nanti Teman Tuan Bisa Lihat Datanya Yang Paling Bervalue Dari Mana Ini Data Yang Saya Punya Nanti Kamu Minta Beli Sama Donatur Kamu Ya Apa Ini Makalah Ulama Ahlus Nawal Jamaah Kekesesatan Ahmad Ibn Taimiyah Lihat Disini Tawasul Itu Menurut Ibn Taimiyah Haram Pembohong Tawasul Boleh-boleh Aja Lu Pakai Dalil Dari Mana Lu Nih Perkataan Ibn Taimiyah Dalam Mengharamkan Tawasul Dengan Para Nabi Dan Orang Orang Soleh Serta Mengharamkan Tabaruk Tuh Diharamin Sama Ibn Taimiyah Lu Tau Gak Si Ibn Taimiyah Siapa Ibn Taimiyah Itu Martin Luther Islam Gue Pikir Saudara-saudara Protestan Karena Mereka Dalam Yesus Kristus Itu Jauh Lebih Baik Daripada Anda Orang Islam Karena Kamu Masih Cakar-cakaran Nanti Kita Lihat Nih Lu Kubur Okdum Sudah Jelas-jelas Ini Bahasan Bertahun Ada Ziarah Bid'ah Yang Ia Itu Dari Jenis Modil Ziarah Orang Orang Musyrik Bid'ah Lu Tau Apa Yang Terjadi Sama Ibn Taimiah Tau Apa Yang Terjadi Dengan Ibn Taimiah Dikutuk Sama Ulama Ulama Lainnya Makanya Dikatakan Disini Apa Yang Terjadi Bahwa Ibn Taimiah Dan Para Pengikutnya Tidak Ditolong Alay Allah Itu Katanya Siapa Kata Ulama Ahlus Nahwal Jamaah Tuhan Kata Saya Makanya Kalau Dibilang Orang Islam Semu Masu Surga Itu Mustahil Itu Bohong Terus Kamu Bilang Lagi Tertulis Neoplatonis Dimana Lu Ngerti Neoplatonis Gak Si Nih Gua Buka Ini Neoplatonism Neoplatonis Lu Mau Maksudnya Dari Timeus Apa Dari Mana Gua Tanyain Dari Tadi Dari Heraklius Apa Dari Mana Lu Buka Buka Data Ini Dari Katolik Disitu Saja Tertulis Early Christian Hym Bukan Neoplatonism Hym Ini Jelas Tertulis Neoplatonism Inislamic Filosophy Disini Saya Sudah Punya Buktinya Di Buku Ini Jelas Sekali Bahwa Nur Muhammad Itu Pengaruh Filsafat Neoplatonisme Christian Menundukan Filsafat Sementara Islam Ditundukan Oleh Filsafat Itu Perbedaannya Sekali Lagi Saya ulang Christian Kalau Kamu Nggak Paham Christian Menundukan Filsafat Sementara Islam Ditundukan Oleh Filsafat Nih Kamu Belum Bantai Ini Nur Ini Hakikat Nur Nabi Ini Dipahami Oleh Al-Husunawal Jama'ah Kamu Bantai Kamu Komentari Nur Muhammad Itu Dalam Pemahaman Al-Husunawal Jama'ah Silahkan Dibantai Ini Saya 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 Punya Pertanyaan Dari Tadi Tidak Kamu Sentuh Sama Tadi Terkait Tentang Islam Itu Salafi Sama Sunni Yang masuk Surga Sebenarnya Siapa Itu Aja Dua Belum Nanti Dijawab Itu Tolong Jangan Pakai Hadis Yang Sebar Oke Baik Sera Sera Sekalian Itulah Part Pertama Perdebatan Antara Joseph Albert Mikael Melawan Nadar Dalam Topik Bahasan Tentang Konsep Ketuhanan Yang Ada Dalam Kristen Demikian Konsep Ketuhanan Yang Ada Dalam Agama Islam Mereka Semuanya Sudah Memaparkan Dalil Dalil Yang Mendasari Argumentasi Argumentasi Mereka Dan Karena Itu Silahkan Bapak Ibu Saudara Sekalian Mengevaluasi Menilai Kira-kira Siapa Di antara Mereka Yang Kemudian Memberikan Argumentasi Dan Data Dengan Nilai Atau Value Yang Layak Dipertanggungjawabkan Dan Dijadikan Sebagai Wawasan Saya Setuju Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Joseph Albert Mikael Bahwa Sesungguhnya Beliau Kecewa Mengadakan Debat Dengan Si Nandar Ini Karena Ternyata Nandar Bukanlah Orang Yang Kompeten Di bidang Ini Atau Bukan Seorang Akademisi Ya Karena Itulah Dia Menyedikan Data-data Tidak Akurat Dan Juga Tidak Akademis Tidak Ilmiah Dalam Penilaian Joseph Albert Mikael Sekali Lagi Nantikan Part 2 Perdebatan Si Nandar Versus Joseph Albert Mikael Dalam Topik Bahasan Konsep Ketuanan Dalam Islam Dan Juga Kristen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Sampai jumpa